Mata Lin Suan berkedip saat dia menyaksikan. Yang lain mungkin tidak tahu, tapi dia bisa melihat. Dengan teknik penglihatannya, dia bisa melihat ada lapisan es di tubuh lawannya. Itu pasti luka dalam. Hukum es Han Cong sungguh kuat. Han Cong mencabut hukum es. Kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri. Siapa yang harus kucari selanjutnya? Tampaknya peserta diskusi Dao tidak begitu hebat. Yang lainnya terkejut. Dia terlalu sombong. Dia bahkan tidak menaruh perhatian pada orang-orang jenius di dunia. Namun, pihak lain sangat kuat. Ordinary Chosen akan merasa sulit untuk menekannya. Siapa lagi yang bisa menjadi orangnya? Orang-orang mulai berdiskusi. Wajah Sing He berubah jelek. Dia juga seorang jenius kelas atas, tetapi dia dipandang rendah saat ini. Jangan sombong. Saya bukan yang terkuat dalam diskusi Dao. Ada beberapa orang yang pasti dapat mengalahkanmu. Oh, begitukah? Han Cong berbalik dan bertanya. Menurutmu siapa mereka? Yang lain juga tercengang. Mereka juga sangat penasaran. Terlalu banyak. Saya akan sebut saja dua anak muda. Gu Feng dari keluarga Gu adalah klan Kaisar. Dia ahli dalam hukum ruang. Bisakah kamu melawannya? Keluarga Gu. Ketika kata-kata ini diucapkan, orang-orang di sekitarnya juga berteriak kaget. Mereka juga tahu bahwa ini adalah klan Kaisar. Hukum ruang milik pihak lain benar-benar misterius. Keluarga Gu. Han Cong menyipitkan matanya. Lalu, dia bertanya lagi. Siapa orang kedua? Sing He menggertakkan giginya dan berkata. Orang kedua bernama Lin Woody. Dia bahkan lebih kuat. Lin Woody. Siapakah orang ini? Banyak orang berseru. Apakah dia lebih kuat dari keluarga Gu? Beraninya dia menggunakan kata, Woody, sebagai gelar. Bukankah dia terlalu sombong? Han Cong juga mengerutkan kening. Lin Woody benar-benar sombong. Di mana orang yang kamu bicarakan? Aku sangat tertarik padanya. Bagaimana aku tahu? Tapi dia pasti ada di dunia ini. Apakah Anda dapat menemukannya atau tidak tergantung pada keberuntungan Anda? Namun saya sarankan Anda jangan mencarinya karena Anda akan kalah total. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Setelah mengatakan itu, Han Cong berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari dunia. Apakah dia pergi? Orang-orang di sekitar berseru. Mereka tidak tahu siapa yang akan ditantangnya selanjutnya. Aku menduga dia akan mampu melewatinya. Para putra suci dari tanah suci itu mungkin harus menerima tantangannya. Benar sekali. Aku penasaran apa yang terjadi pada dua orang yang dia sebutkan dan apakah mereka bisa ditemukan. Ketika Sing He mendengar kata-kata ini, dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka akan ada ahli yang misterius seperti itu. Dia bersiap untuk kembali dan memulihkan diri. Hal ini karena ia memang menderita cedera dalam. Namun pada saat ini, dia terkejut karena dia melihat sebuah sosok menghilang pula dari kerumunan. Itu dia. Sing He benar-benar terkejut. Meskipun dia hanya melihat bagian belakang orang itu, Sing He mengenali siapa orang itu. Lin Wudi juga ada di sini. Apakah pihak lain benar-benar ada di sini untuk menonton pertempuran? Dia bertanya-tanya apakah Lin Wudi akan melakukan sesuatu pada Han Cong. Lin Xuan tidak berniat menyerang Han Cong. Hal terpenting sekarang adalah menemukan sembilan kilin. Akhirnya, mereka tiba di lokasi yang disepakati. Kilin berkepala sembilan juga datang dan mengeluarkan kotak harta karun. Ada tiga pil di dalamnya, dan Raja Suci punya satu. Bagus sekali, Lin Xuan menerimanya dengan puas dan berkata, kamu bisa kembali sekarang, jika ada hal lain, aku akan memberitahumu. Ya, Kilin berkepala sembilan itu pergi dengan hormat. Lin Xuan sangat gembira, termasuk yang ada di tangannya, dia sekarang memiliki empat Sein King Wills. Setelah memberikan satu kepada pelindung samsara, dia bisa pergi ke bintang kaisar terkubur. Sedangkan sisanya, dia bisa mengolah dan menyerapnya sendiri. Dia tidak terburu-buru untuk kembali. Dia bersiap untuk pergi ke Danau Giok. Danau Giok sangat ramai saat ini. Bagaimanapun, orang-orang dari pavilion Kunlun ada di sini. Kedatangan Lin Xuan membuat murong King Cheng sangat senang. Orang-orang di Danau Giok juga keluar untuk menyambutnya. Mereka tahu bahwa ini adalah kepala istana dari Istana Abadi, seorang jenius tak tertandingi dari bintang kaisar pusat. Lin Xuan menyapa para tetua pavilion Kunlun dan kemudian pergi bersama murong King Cheng. Mereka sedang berjalan-jalan di dekat Danau Giok. Lin Xuan bertanya, apakah Danau Giok menghadapi tantangan apapun baru-baru ini? Murong King Cheng menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia terkejut. Lin Xuan berkata, Ketika aku datang, aku melihat seorang ahli misterius yang terus-menerus menantang tanah suci dan sangat kuat. Seringkali dia bisa mengalahkan Sein dalam satu gerakan. Sang Suci, seorang jenius muda dari menara bintang tujuh, telah dilukai oleh pihak lain dalam dua gerakan. Apakah dia begitu kuat? Murong King Cheng juga terkejut. Apakah kamu tahu dari mana dia berasal? Apakah dia bintang baru yang sedang bersinar di dunia roh sejati? Aku tidak tahu, tetapi sepertinya tidak. Lin Xuan berkata bahwa dia tahu tentang perdebatan Dao Surga Suci. Jika dia datang untuk menantang Danau Giok, beritahu orang-orang Danau Giok untuk berhati-hati. Murong King Cheng mengangguk. Aku tahu. Saya akan mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Tak lama kemudian, seseorang mengirim kabar. Memang, ada seseorang bernama Han Chong yang jarang datang ke Danau Giok. Namun, dia belum menantang Jade Lei. Siapa orang ini? Murong King Cheng memutuskan untuk bertanya. Dia membawa Lin Xuan untuk menemui guru Suci Danau Giok. Master Suci Danau Giok adalah seorang wanita parubaya. Setelah perubahan besar di dunia, kekuatannya juga telah menembus alam sage. Selain itu, beberapa fondasi dan fosil hidup Danau Giok juga sudah mulai terbangun. Dapat dikatakan bahwa fondasi mereka sangat kuat. Ketika Murong King Cheng bertanya, mata guru Suci Danau Giok berkedip. Katanya, kami juga sudah mendengar tentang masalah ini. Aku sudah menganalisanya bersama tetua agung lainnya dan kami pikir dia mungkin berasal dari suatu tempat. Di mana? Lin Xuan juga terkejut. Mungkinkah dia dari alam astral kedua? Alam astral kedua sangat luas. Mungkin ada beberapa jenius tersembunyi yang tidak berpartisipasi dalam debat Dao dan malah datang ke sini. Namun, Master Suci Danau Giok menggelengkan kepalanya. Lin Gong si bukan dari alam astral kedua. Kami pikir dia mungkin dari alam surgawi. Tempat tinggal surgawi. Murong King Cheng mengerutkan kening, tetapi pupil mata Lin Xuan menyusut. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar nama ini. Dia pernah bertemu dengan orang-orang dari alam surgawi sebelumnya. Mereka sangat sombong. Namun, kekuatan dan kemampuan mereka sangat kuat. Lin Xuan sangat penasaran dengan Heavenly Abode. Sekarang dia telah bertemu lagi dengan orang-orang dari alam surgawi. Dia buru-buru bertanya, Senior, dari mana asal usul alam surgawi ini? Di langit berbintang manakah tempat ini? Guru Suci Danau Giok berkata bahwa alam surgawi berada di bintang kaisar yang terkubur. Dia pasti seseorang dari bintang kaisar tersembunyi. Apa? Bintang kaisar yang terkubur? Lin Xuan dan Murong King Cheng menghirup udara dingin. Itulah tujuan akhir mereka. Mereka tidak menyangka bahwa seseorang dari dunia itu akan datang langsung ke sini. Tidak heran orang ini begitu kuat. Jika dia berasal dari bintang kaisar terkubur, maka hal itu bisa dijelaskan. Karena ada dua bintang istimewa di alam semesta. Selain bintang primordial mereka, ada bintang kaisar yang terkubur. Bintang primordial masih dalam tahap pemulihan. Sedangkan bintang kaisar terkubur, kemungkinan besar itu adalah tanah suci bagi para praktisi bela diri. Kekuatan tempat itu benar-benar tak terbayangkan. Namun, yang mengejutkan Lin Xuan adalah orang-orang dari bintang kaisar terkubur bisa datang ke sini dengan begitu mudahnya. 4322 Kata Master Suci Danau Giok. Masalah ini agak rumit. Saya hanya akan mengatakan bahwa bintang primordial dan bintang kaisar yang terkubur dulunya adalah dunia yang sama di era kuno. Namun, mereka kemudian dipisahkan menjadi dua dunia. Jadi, hubungan antara keduanya bukanlah sesuatu yang dapat dipikirkan oleh orang awam. Begitu kata-kata ini keluar, Lin Xuan juga tercengang. Jadi, itu adalah dunia. Pemimpin Suci Jadil Lake mengangguk. Kau akan pergi ke bintang kaisar terkubur dalam setahun. Pada saat itu, kau akan tahu bahwa tanah suci dan sekte di sini juga ada di bintang kaisar terkubur. Bahkan dapat dikatakan bahwa mereka berasal dari asal yang sama. Namun, karena alasan tertentu, mereka tidak dapat dengan mudah pergi ke bintang kaisar terkubur. Tentu saja, akan lebih mudah bagi orang untuk pergi ke bintang kaisar terkubur. Namun, itu hanya relatif mudah. Tidak mungkin sembarangan orang bisa pergi ke sana. Mereka harus membayar harga tertentu. Namun, setiap kali surga suci berdiskusi tentang dao, bintang kaisar terkubur akan mengirim beberapa murid surga untuk menimba pengalaman. Han Cong ini seharusnya menjadi salah satu orang yang datang untuk mendapatkan pengalaman. Selain dia, mungkin ada orang lain. Lin Xuan menarik napas dalam-dalam. Jadi begitulah adanya. Dia lalu bertanya, apakah orang-orang yang pergi ke bintang kaisar terkubur sudah kembali? Apakah Raja Suci itu sudah pergi ke sana? Pemimpin Suci Danau Giok berkata bahwa beberapa Raja Suci telah pergi ke sana. Tentu saja, ada juga yang tidak. Selanjutnya, mayoritas dari mereka yang pergi ke bintang kaisar terkubur belum kembali. Hanya sebagian kecil dari mereka yang bersedia kembali. Sebenarnya, Lin Xuan memahami hal ini. Bintang kaisar yang terkubur adalah tempat di mana dao bela diri bahkan lebih mengerikan. Mungkin jika mereka tinggal di sana, mereka akan dapat melangkah lebih jauh dalam dao bela diri. Jadi, semua orang itu memilih untuk tinggal di sana. Setelah ini, Lin Xuan mengajukan beberapa pertanyaan lagi sebelum pergi. Dia dan Murong King Cheng meninggalkan Aula Utama dan berjalan keluar. Namun pada saat ini, terjadi perubahan. Kehampaan itu tiba-tiba terbelah dan hawa membunuh yang mengerikan menyebar ke segala arah. Merasakan aura ini. Ekspresi Lin Xuan dan Murong King Cheng berubah. Sungguh niat membunuh yang mengerikan. Apakah Kiling Sage dari dunia fanah hadir lagi? Sialan, pihak lain benar-benar berani melakukan tindakan di sini. Lin Xuan meraung. Tubuh Dewa Sembilan yang miliknya bersinar terang, membentuk raksasa emas yang menyelimuti dirinya dan Murong King Cheng. Dengan bunyi dentang, sila-sila yang mengerikan itu membombardir raksasa emas, mengeluarkan suara yang menggetarkan bumi. Yang mengejutkan adalah. Serangan pedang ini benar-benar menembus raksasa emas. Mengerikan sekali. Killer Sein yang dikirim kali ini bahkan lebih menakutkan. Sialan, Lin Xuan sangat marah. Apakah orang-orang ini masih belum menyerah? Tak disangka mereka akan mengejarnya sampai ke sini. Dia meninjunya, menyebabkan langit dan bumi di depannya hancur. Namun, sosok itu sangat menakutkan. Ia terbang keluar dari tempat lain dan kemudian melihat tangan hitam itu dan meraihnya. Tangan itu sangat mengerikan. Di tengah telapak tangannya, ada tanda hitam yang tampak seperti lubang hitam. Tanda itu memancarkan energi yang sangat dingin dan suram. Lin Xuan mendengus dingin dan menggunakan hukum kematian untuk melawan. Di sisi lain, murong Jing Cheng juga diserang. Pedang pembunuh menusuk ke arah alisnya. Ilusi gunung Kun Lun muncul di tubuhnya dan langsung terbang keluar. Pedang pembunuh berhasil dipukul mundur. Di sisi lain, Lin Xuan juga mengusir musuh. Matanya memancarkan cahaya dingin. Di langit, mata ilahi rahasia surgawi muncul dan melihat ke bawah. Jing Cheng, dia ada di belakangmu. Lin Xuan mengingatkan. Murong Jing Cheng membalik tangannya dan menggunakan Kun Lun Slash. Kehampaan itu hancur, dan sesosok-sosok seketika menghilang bagaikan kilat. Huff, beraninya kau datang dan membunuh kami sekarang. Kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Mata Lin Xuan dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Sepuluh sila muncul di sekelilingnya, membentuk formasi sepuluh pedang tertinggi. Tampaknya dia akan meledak. Di sisi lain, murong Jing Cheng juga membentuk gunung Kun Lun dan menyapu ke segala arah. Namun, pada saat ini, dua sosok muncul di antara langit dan bumi. Keduanya tidak berekspresi, tetapi sedikit tekad muncul di mata mereka. Mereka mengeluarkan dua pedang pembunuh dan menggambar pola yang sangat mengerikan pada pedang itu. Kemudian, pedang itu memancarkan cahaya yang tak tertandingi. Oh tidak, ini senjata terlarang. Lin Xuan terkejut. Apakah kedua orang ini tidak ingin hidup lagi? Kedua senjata terlarang itu meledak antara langit dan bumi. Keduanya langsung tercabik-cabik dan berubah menjadi kabut berdarah. Dengan kekuatan ini, tidak ada yang dapat menahannya. Dengan ledakan keras, kekuatan mengerikan menyelimuti Lin Xuan dan murong Jing Cheng. Kekuatan ini tentu saja mengejutkan. Orang-orang di kejauhan. Orang-orang dari Jade Lake langsung terbang kembali. Namun mereka tidak berani mendekat. Sialan, apa yang terjadi? Kenapa ada pertempuran di sini? Orang-orang dari pavilion Kun Lun juga keluar dan mengerutkan kening. Pemimpin Suci Danogio keluar secara pribadi dan melihat ke segala arah. Niat membunuh ini jelas merupakan niat dari seorang santo pembunuh yang menakutkan. Orang-orang dari pavilion Kun Lun menyipitkan mata mereka. Kata pemimpin Suci Kun Lun. Akankah Jing Cheng dalam bahaya? Ini adalah kekuatan senjata terlarang. Oh tidak. Kedua Raja Bijak menyerang dan langsung merobek kekosongan, mengirimkan kekuatan ke celah spasial. Pada saat berikutnya, mereka melihat sebuah pagoda melayang di depan mereka, menghalangi segalanya. Pagoda menghilang dan Lin Suan dan Murong King Cheng muncul. Wajah mereka dingin dan muram. Jika bukan karena pagoda agung bijak, mereka pasti benar-benar dalam bahaya sekarang. Kekuatan senjata terlarang tidak kalah dengan serangan Raja Bijak. Pada saat ini, sebuah sabi terbang keluar dari kehampaan dan langsung membelah langit dan bumi. Lalu, keduanya terjatuh ke tanah. Mereka terbelah menjadi dua dan darah mereka mengotori tanah. Lin Suan mengerutkan kening. Ada orang lain. Kedua orang ini juga membawa senjata terlarang. Selain itu, ada tanda aneh yang melintas di antara kedua alis mereka dan menyembunyikan seluruh aura mereka. Bahkan Lin Suan tidak mampu mendeteksinya. Dia merasakan ketakutan yang terus menghantuinya. Siapakah yang melakukannya? Dia menoleh untuk melihat. Seorang lelaki tua muncul di langit. Ia mengenakan pakaian katun dan memegang sabit di tangannya. Sabit itu tertutup karat. Mirip seperti sabit yang digunakan untuk bertani di ladang. Terlalu biasa, tetapi serangannya menggemparkan. Siapakah orang tua ini? Lin Suan terkejut. Master Suci Dano Gyok dan Raja Suci Kunlun juga melihat ke arah mereka. Kemudian, keduanya berkata, terima kasih banyak atas bantuannya. Lelaki tua berjubah abu-abu di langit itu tidak mengatakan apa-apa. Ia bahkan langsung menghilang. Lin Suan juga menatap ke langit dan menangkupkan tinjunya sebagai tanda terima kasih, berterima kasih kepada senior atas bantuannya. Kemudian dia bertanya, senior Kunlun, siapa ini? Persatuan Dewa Dao. Kata Raja Suci Kunlun dengan cemberut. Ketika Lin Suan mendengar ini, dia juga terkejut. Orang-orang dari Persatuan Dewa Dao. Mereka benar-benar datang ke sini juga. Lin Suan merasakan bahaya. Saat debat Dao Surgawi Sage dimulai, orang-orang dari alam fana muncul satu demi satu. Bahkan Persatuan Dao Dewa pun muncul. Raja Suci Kunlun berkata bahwa Persatuan Dewa Dao adalah eksistensi yang sangat misterius. Mereka akan melindungi beberapa talenta luar biasa dari pembunuhan orang-orang di alam fana. Pada saat yang sama, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk melenyapkan para pembunuh bijak ini di dunia fana. Tanpa Persatuan Dewa Dao, jumlah orang jenius yang mati akan beberapa kali lipat lebih tinggi. 4.323 Tentu saja, Lin Suan memahami hal ini. Tanpa Persatuan Dewa Dao, dia mungkin sudah terbunuh, bukan? Ekspresi wajah Murong King Cheng juga berubah dingin. Keberadaan macam apa alam fana ini? Mungkinkah mereka tersebar di sepuluh ribu alam? King Cheng, kamu benar. Mereka memang tersebar di seluruh sepuluh ribu alam. Lebih jauh lagi, mereka secara khusus mencari para jenius mutlak, terutama mereka yang akan berhasil dan menjadi Raja Sage. Orang-orang yang akan menerobos dan menjadi Raja Sage. Murong King Cheng menghirup udara dingin. Lin Suan juga mengerutkan kening. Mengapa seperti ini? Guru Suci Danau Giyok berkata bahwa sudah cukup baik bagi dunia biasa untuk memiliki seorang Sage. Bahkan di dua alam astral saat ini, ketika para Sage Heaven berdiskusi tentang Dao, yang terkuat hanyalah seorang Sage King. Orang-orang di atas alam Raja Suci tidak akan muncul. Lin Suan memahami hal ini. Memang, dia belum pernah melihat banyak orang di atas Raja Sage. Akan tetapi, Black Mountain merupakan sisa jiwa seorang Sage Agung dan tidak dapat dianggap sebagai Sage Agung sejati. Oleh karena itu, kelahiran Raja Bijak baru merupakan masalah besar bagi alam astral ini. Oleh karena itu, sebagian orang tidak menghendaki munculnya Raja Bijak yang baru. Atau lebih tepatnya, mereka hanya menginginkan kehadiran Raja Bijak di pihak mereka. Akan lebih baik jika tidak ada Raja Bijak di pihak yang lain. Ketika Lin Suan mendengar ini, dia mengerutkan kening. Sepertinya alam fana benar-benar merencanakan sesuatu yang mengejutkan. Raja Suci Kunlun juga berkata, Memang, kami telah menyelidikinya sebelumnya. Namun, setelah bertahun-tahun, kami belum dapat menemukan di mana alam fana berada. Mereka punya anggota apa? Namun, berdasarkan analisis kami, alam fana bukanlah dunia yang tetap. Bahkan para anggotanya memiliki banyak identitas. Mungkin, orang-orang di sekitar Anda juga bisa menjadi orang-orang di dunia ini. Selama kamu mengenakan topeng sage killer, kamu akan mampu melakukannya. Alam fana memang misterius. Dengan begitu, kita tidak akan tahu siapa saja yang bergabung dengan alam fana. Mungkin karena itulah alam fana dapat bertahan bertahun-tahun tanpa hancur. Guru Suci Kunlun berkata, Kamu harus menjadi sasaran. Apakah kamu ingin mengirim beberapa orang untuk melindungimu? Lin Suan berkata, Terima kasih banyak, senior. Tidak perlu. Para pembunuh ini hanyalah tikus dalam kegelapan. Mereka tidak layak disebut. Setelah ini, Lin Suan bersiap untuk kembali. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Murong King Cheng dan yang lainnya, dia terbang ke langit dan meninggalkan Danau Giok. Lalu, dia terbang sejauh itu. Kecepatannya amat cepat. Namun, dua hari kemudian, dia masih mengerutkan kening. Melalui mata dewa keberuntungan surgawi, dia dapat merasakan aura samar terkunci padanya. Tak perlu dikatakan lagi, mereka pastilah orang-orang dari dunia manusia. Sebelumnya, persatuan dewa Dau telah keluar. Namun, pihak lain masih begitu sembrono, berani datang dan membunuhnya. Terlebih lagi, dari apa yang dilihatnya, orang ini tampaknya merupakan seorang yang mulia suci tahap akhir. Kalau dipikir-pikir, dia pasti sangat kuat. Memikirkan hal ini, bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum dingin. Karena mereka ingin membunuhnya, dia tidak akan menahan diri. Lin Suan melambat dan turun. Sepertinya dia ingin beristirahat. Dia berpura-pura lengah dan menunggu lawannya melakukan gerakan. Benar saja, sambaran petir yang mengerikan turun dari langit. Pihak lainnya menyerangnya. Namun, Lin Suan sudah lama bersiap untuk ini, dan dia langsung menghindar. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan mata ilahi takdir surgawinya. Dengan bunyi dentang, Liontin diok di udara hancur berkeping-keping. Pembunuh ini memperlihatkan senyum dingin. Dia sudah lama tahu bahwa jiwa Lin Suan kuat, jadi dia telah bertahan. Memang, medali pelindung jiwa yang diambil si pembunuh hancur berkeping-keping. Namun, lalu kenapa? Pembunuh itu yakin bahwa ia dapat menghancurkan pihak lain dengan satu gerakan. Pada saat berikutnya, pembunuh itu mengangkat pedang di tangannya. Namun, pada saat ini, Lin Suan mengeluarkan sehelai daun dan melambaikannya dengan lembut. Seketika, keadaan di sekitarnya berubah drastis. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi pembunuh Holy Venerate tahap akhir ini berubah. Pembunuh itu merasakan tekanan hebat pada jiwanya. Sialan, apakah aku masih terjebak dalam ilusi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah aku sudah memblokir teknik mata lawan bicaraku? Lin Suan tersenyum dingin. Apakah menurutmu mudah bagimu untuk membunuhku? Hari ini, saya akan memberitahu Anda apa itu keputusasaan. Oh tidak. Lelaki tua itu merasa bulu kuduknya berdiri. Sosoknya berkelebat saat ia cepat-cepat mundur. Pada saat yang sama, si pembunuh mengayunkan pedang di tangannya, mencoba melarikan diri. Namun, ini adalah dunia ilusi. Kemana pihak lain bisa melarikan diri? Tidak ada gunanya. Lin Suan membentuk segel tangan, dan kekuatan yang mengerikan membuat lawannya terlempar. Di tempat ini, akulah penguasanya. Kau tak bisa menolak. Berlututlah. Dengan perintah itu, lelaki tua itu merasakan sepasang tangan besar menekannya dari udara. Ia tidak bisa menolak sama sekali. Sial, aku terlalu ceroboh. Pembunuh itu tidak menyangka pihak lawan begitu kuat. Lin Suan mendarat, dan senyum muncul di wajahnya. Aku akan memberimu pilihan. Ceritakan padaku rahasia dunia fana milikmu, dan aku akan memberimu kematian yang cepat. Bocah, percuma saja. Lupakan saja tentang mendapatkan informasi apapun dariku di sini. Orang tua itu tersenyum dingin. Tunggu saja. Dunia fana akan menjadi mimpi burukmu seumur hidup. Kamu akan jatuh suatu hari nanti. Setelah berkata demikian, lelaki tua itu mendongat dan tertawa dingin. Ekspresi Lin Suan menjadi suram. Sepertinya kamu benar-benar ceroboh. Xiao Chen membentuk segel tangan, dan segala macam serangan jiwa yang mengerikan segera menyerbu. Orang tua itu meraung tanpa henti. Apakah menurutmu aku tidak bisa melakukan apapun jika kamu tidak memberitahuku? Tatapan mata Lin Suan dingin saat dia menatap ke arah pihak lain. Mengumpulkan informasi dari jiwa bukanlah tugas yang sulit baginya. Namun lelaki tua itu meraung ke langit. Lin Suan mengerutkan kening. Pada saat berikutnya, dia menyingkirkan daun ilusi dan mundur ke kejauhan. Tubuh lelaki tua itu tiba-tiba terbelah, dan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan menyapu ke segala arah. Tidak ada perbedaan antara kekuatan ini dan penggunaan senjata terlarang. Ketika energinya menghilang, Lin Suan mendarat di tanah lagi. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada yang tersisa. Xiao Chen mendengus dingin. Baru saja, bukan pihak lain yang menggunakan senjata terlarang, tetapi dia yang menyelidiki jiwa pihak lain untuk mencari tahu rahasianya. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa ada segel di jiwa pihak lain. Itu pasti segel yang ditinggalkan oleh penguasa bijak yang bahkan lebih mengerikan di dunia fana. Segel itu menyegel semua rahasia dunia fana. Lin Suan dengan tegas menyelidiki, itulah sebabnya energi tadi terjadi. Memang ada banyak tipu daya di dunia fana. Lin Suan mendengus dingin. Tampaknya mustahil untuk mengetahui identitas orang-orang ini. Sosoknya berkedip dan dia siap pergi. Detik berikutnya, tubuhnya bergetar karena dia merasakan ada racun di dalam tubuhnya yang seolah-olah menyegel kekuatannya. Apakah dia diracuni? Kapan? Lin Suan terkejut. Pada saat berikutnya, dia buru-buru mengaktifkan jiwa pedang naga agung. Pada saat yang sama, cahaya kemasan muncul di matanya dan menyapu ke segala arah. Benar saja, dia melihat lima sosok lagi berjalan ke arah mereka. Lin Woody memang kuat. Tidak heran dia bisa membunuh begitu banyak dari mereka. Namun, sekuat apapun dirimu, kamu pasti akan mati hari ini. Mari kita lihat bagaimana kau bisa lolos setelah diracuni olehku. Sosok itu muncul. Dia juga mengenakan topeng dingin, dan tidak mungkin untuk mengetahui siapa dia. Namun, suaranya dipenuhi dengan rasa dingin yang tak berujung. 4.324. Lin Suan mencibir dalam hatinya. Dia harus mengakui bahwa racun yang digunakan pihak lain sangat mengerikan. Mereka yang berada di bawah level Sageruler tidak dapat menahannya sama sekali. Namun, dia merupakan pengecualian. Jiwa Pedang Naga Agung telah memusnahkan semua yang ada di dalamnya. Karena itu, dia sekarang baik-baik saja. Namun, dia tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia berpura-pura terluka dan diracuni dan berkata, Sialan, kapan kamu meracuniku? Baiklah, aku akan membiarkanmu mati cepat. Pria berjubah hitam itu mencibir. Saat energi itu meledak tadi, kami sudah meracunimu, jadi kau tidak akan jauh dari kematian. Mendengar ini, Lin Suan juga terkejut. Dia benar-benar tidak menyadari bahwa saat itu, dia hanya fokus menghindari energi tersebut. Siapa yang mengira bahwa ada racun di udara? Memang ada banyak tipu daya di dunia manusia. Jika itu adalah sage venerable tahap akhir lainnya, mereka mungkin sudah masuk neraka sekarang. Baiklah, nak, kau sudah bicara banyak. Sudah waktunya untuk melepasmu. Tria berjubah hitam itu menghunus pedang panjangnya dan berjalan mendekat. Ada niat membunuh yang dingin dan menggigit di matanya. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menebas dengan pedangnya. Tiba-tiba, niat membunuh yang tajam muncul di antara langit dan bumi dan menebas dengan ganas ke arah Lin Suan. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, orang yang diracuni itu tidak dapat menghindar sama sekali. Namun, Lin Suan tiba-tiba mengangkat kepalanya saat sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman dingin. Pada saat berikutnya, dia membentuk segel tangan dan menamparkan dengan segel manusia penguasa. Ledakan. Terdengar suara yang menggetarkan bumi dan pria berjubah hitam itu langsung terpental. Tubuhnya tercabik-cabik, dan matanya terbuka lebar. Bagaimana itu mungkin? Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Apakah pihak lain memiliki kekuatan yang begitu kuat? Mungkinkah pihak lain tidak diracuni? Berengsek. Keempat orang di sekitarnya juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mereka saling memandang. Lin Suan berdiri. Kalianlah yang seharusnya masuk neraka. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan segel penguasa manusia lainnya, yang langsung membunuh lelaki berjubah hitam itu. Ledakan. Pria berjubah hitam itu bahkan tidak sempat mengeluarkan suara sebelum jiwa astralnya hancur. Ketika keempat pembunuh bijak melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi dingin. Namun, mereka tidak menghindar. Sebaliknya, mereka berteriak marah dan menyerang. Susunan pemusnahan roh. Kempatnya membentuk formasi. Dengan kekuatan dahsyat dan dahsyat, mereka menyerbu ke arah Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin. Dengan hentakan kakinya, ia menyerang seperti dewa perang. Saat serangan itu mengenai tubuhnya, terdengar suara gemuruh. Akan tetapi, tidak mampu menembus pertahanannya. Dia maju ke depan dan sekali lagi membanting segel penguasa manusianya. Langit runtuh dan bumi retak. Empat orang terpental ke belakang, dan satu orang langsung hancur berkeping-keping. Lin Suan menggunakan sepuluh pedang absolut dan menebasnya. Orang lainnya terbelah dua, dan darah memenuhi langit. Pada saat ini, Lin Suan seperti dewa kematian, sangat kuat. Wajah beberapa orang di sekitarnya berubah sangat jelek. Berengsek. Bagaimana lawannya bisa begitu kuat? Gunakan racun. Salah satu dari mereka meraung dan segera mengeluarkan botol hitam. Gas beracun yang mengerikan keluar darinya. Gas beracun ini transparan. Tidak dapat dilihat sama sekali. Bahkan, tidak dapat dirasakan. Sebelumnya, Lin Suan diracuni karena hal ini. Namun, dia sudah siap untuk itu. Pedangki berbentuk naga berputar di sekitar tubuhnya, membentuk pertahanan seperti baju besi yang memblokir semua racun. Adapun Lin Suan, dia mengayunkan tinju setan harimau. Kapal perusak angkatan darat. Dengan satu pukulan, dia bisa menghabisi seribu prajurit. Dari keempat sage killer, dua di antaranya langsung terbunuh. Dua orang lainnya juga berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Berlari. Mereka tahu bahwa lawan mereka terlalu kuat. Dengan racun yang mengerikan seperti itu, seorang Holy Venerate tingkat akhir tidak akan mampu menahannya. Namun, tidak terjadi apa-apa pada lawan mereka. Hal ini membuat mereka sadar bahwa mustahil untuk membunuhnya hari ini. Oleh karena itu, mereka berdua segera melarikan diri. Kau ingin pergi sekarang? Lin Suan mencibir. Dengan lambayan tangannya, dua naga petir terbang keluar. Mereka membentang ratusan ribu mil dan langsung menutupi sebagian langit. Berengsek. Salah satu dari mereka mengeluarkan artefak terlarang dan langsung merobeknya. Energi mengerikan bergemuruh dan menyapu ke arah Lin Suan. Sosok Lin Suan melintas, lalu dia menghilang. Dia menggunakan teknik melarikan diri dari kekosongan. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan kedua orang itu. Dia mengayunkan sepuluh pedang absolut, dan kedua kepala itu pun melayang. Berengsek. Jiwa kedua pembunuh itu terbang keluar, terbakar terus-menerus. Bocah, ayo kita mati bersama. Lagu roh jahat. Jiwa kedua orang itu meraung ke arah yang berbeda di langit, berubah menjadi suara yang aneh. Ruang dan waktu terkoyak. Dao besar hitam menari-nari seperti not musik. Lin Suan merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Dia cepat-cepat mundur, kulitnya bahkan memucat. Jiwanya tertekan. Pada saat berikutnya, Lin Suan mendengus dingin dan mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawinya. Jiwa ilahi rahasia surgawinya berbenturan dengan skrip jimat hitam tersebut, sehingga menimbulkan retakan yang amat mengerikan. Mengerikan sekali. Orang-orang ini benar-benar menguasai keterampilan sihir seperti itu. Ekspresi Lin Suan berubah dingin. Dia bisa mengatakan bahwa ini adalah keterampilan sihir yang akan menyebabkan kehancuran bersama. Ia menggunakan jiwanya sendiri sebagai harga untuk menciptakan suara kehancuran yang sangat mengerikan. Dengan cara ini, orang-orang yang terbunuh tidak akan dapat bangkit kembali. Faktanya, mereka akan lenyap begitu saja dan bahkan tidak akan mampu memasuki siklus reinkarnasi. Orang-orang di dunia manusia ini sungguh kejam. Lin Suan mendengus dingin. Orang-orang ini telah menggunakan metode khusus, jadi dia tidak akan menahan diri. Dalam sekejap, dia mengeluarkan tombak besar kehancuran, dan ki iblis di atasnya meletus. Ia melanda wilayah tersebut. Pada saat ini, dia tampaknya telah berubah menjadi dewa iblis yang tak tertandingi. Dengan satu serangan, langit runtuh dan bumi retak. Oh tidak, itu senjata seorang Raja Suci. Jiwa kedua orang itu sudah sangat lemah saat ini. Melihat pemandangan ini, niat membunuh yang dingin muncul di mata mereka. Kemudian, jiwa-jiwa yang tersisa benar-benar menghilang di antara langit dan bumi. Ia membentuk lonceng hitam yang terus berdering. Ia terbang turun dan bertabrakan dengan tombak besar kehancuran. Itu menghancurkan segalanya. Lin Suan meraung dan menyerang dengan sekuat tenaga. Akhirnya, dia menghancurkan lonceng hitam itu. Namun, Lin Suan juga terpengaruh. Sekalipun jiwanya kuat, cara yang amat mengerikan itu tetap saja melukainya. Dia memuntahkan setegup darah. Ekspresinya sangat dingin saat dia melihat sekeliling. Ketika dia menyadari tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia pergi. Ketika dia kembali ke istana abadi, orang-orang di istana abadi berseru, Tuhan Istana, apakah Anda terluka? Mereka benar-benar terkejut. Siapa itu? Mata mereka bersinar dengan cahaya yang tajam. Tidak apa-apa. Mereka hanya pembunuh bayaran. Aku sudah menghabisi mereka. Siapkan ruang rahasia untukku. Aku akan menyendiri. Setelah Lin Suan memasuki ruang rahasia, dia duduk dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Setelah dia selesai, Merak berjalan mendekat dan berkata, Kepala Istana, Kepala Istana Lama sedang mencarimu. Setelah mendengar ini, Lin Suan tampak terkejut. Tuhan Istana Tua, itu adalah si Ajiwyu. Apakah dia sudah kembali? Perlu diketahui bahwa Lin Suan tahu bahwa kekuatan orang tua ini sangat mengerikan. Itu pada tingkat yang tak terbayangkan. Karena itu, dia buru-buru membiarkan Peacock memimpin jalan. 4.325 Tempat di mana Istana Abadi berada sangat besar dan tak terbatas. Mereka melewati istana yang tak terhitung jumlahnya. Setelah melintasi gunung dan sungai, mereka akhirnya tiba di sebuah lembah yang tenang. Ada seorang lelaki tua di dalam. Dia sedang memangkas beberapa buah roh. Pada saat itu dia merasakan ada yang datang, lalu dia menoleh. Lin Suan dan Peacock berhenti di luar lembah. Peacock berkata, Kepala Istana, Kepala Istana lama ada di dalam. Aku akan keluar. Kalau kamu butuh sesuatu, panggil saja aku. Setelah berkata demikian, dia berdiri di samping. Lin Suan menganggup dan berjalan masuk. Di lembah, Si Ajiwyu tersenyum dan berkata, Kamu di sini. Lin Suan memandangnya dan menyadari bahwa dia bahkan lebih tua daripada sebelumnya. Dia bertanya, Pak Tua Si A, apakah tubuhmu baik-baik saja? Jangan khawatir, aku sudah tua dan tidak sekuat dulu. Namun, aku tidak akan mati untuk sementara waktu. Si Ajiwyu tersenyum dan berkata, Aku dengar kamu bertengkar hebat dengan seseorang. Lin Suan menganggup dan berkata, Orang-orang di alam manusia menghantuiku dan mencoba membunuhku. Mendengar itu, mata Si Ajiwyu berkedip dan dia berkata, Hati-hati. Hati-hati, alam manusia akhir-akhir ini sangat aktif. Selain itu, aku menduga sebelum bintang kaisar terkubur dibuka. Sebelum jam pembukaan, mereka seharusnya melakukan sesuatu yang lebih besar. Mungkin, mereka sedang mengincar Anda. Si A tua, apakah kau tahu rahasia apa yang ada di alam manusia? Lin Suan merasa bahwa lelaki tua di depannya pasti tahu. Namun, Si Ajiwyu menghela nafas. Aku tahu sedikit, tetapi aku tidak bisa memberitahumu. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda harus berhati-hati. Ada beberapa hal yang akan kau ketahui saat kau mencapai bintang kaisar terkubur. Baiklah, Lin Suan mengangguk. Si Ajiwyu berkata, Benar, aku mendengar bahwa kau telah ditinggalkan oleh para dewa. Lin Suan mengangguk lagi. Ya, aku memang ditelantarkan oleh para dewa, tetapi aku masih mengendalikan istana dewa. Sungguh ironis. Si Ajiwyu berkata, Sebenarnya, situasinya tidak seperti yang kamu pikirkan. Alasan mengapa istana abadi disebut istana abadi adalah karena hal itu sudah diputuskan saat itu dan saya telah menggunakannya selama bertahun-tahun. Namun, saya rasa sudah saatnya mengubahnya. Mengapa kita tidak mengubahnya menjadi istana ilahi? Mendengar ini, Lin Suan terkejut. Ubah nama. Istana abadi, istana ilahi. Meskipun perbedaannya hanya satu kata, makna dibaliknya luar biasa. Misalnya, dia adalah orang yang telah ditinggalkan oleh para dewa, namun ada penganut Tao yang menolongnya. Masalah ini sudah selesai. Beritahukan saat Anda keluar. Mulai sekarang, Anda adalah kepala kuil di kuil. Lin Suan kemudian bertanya tentang ayahnya, Lin Zan, dan Tuan Jiu. Pada akhirnya, dia mengetahui bahwa orang-orang ini telah pergi ke bintang kaisar terkubur. Bahkan Si Ajiwyu pun akan pergi ke sana di masa depan. Setelah mengobrol sekitar setengah hari, Lin Suan pergi. Dia bisa merasakan bahwa kondisi Si Ajiwyu tidak begitu baik. Jelas, dia telah menghabiskan cukup banyak energi sebelumnya. Tiga hari kemudian, Lin Suan menerima pesan. Lembah tempat Si Ajiwyu berada membutuhkan sejumlah besar kristal dewa tingkat atas. Tampaknya orang tua senior ini ingin menggunakan kristal ilahi untuk menyegelnya. Mungkinkah sudah mencapai tahap seperti itu? Lin Suan juga gugup. Dia akan menangani masalah ini secara pribadi. Si Ajiwyu berkata, Jangan khawatir, Jangan khawatir, anak kecil. Aku masih bisa bertahan. Namun, saya perlu tidur untuk beberapa waktu. Kristal-kristal suci ini sudah cukup bagi saya. Kristal-kristal ilahi yang tak terbatas itu bagaikan es dan salju, menyegel tubuhnya. Mereka memberinya sejumlah besar vitalitas dan kekuatan. Lin Suan mengeluarkan dua buah cincin ruang angkasa. Di dalamnya terdapat buah roh yang diperolehnya di medan perang kuno. Buah-buah roh ini telah matang selama puluhan ribu tahun. Buah-buah ini juga mengandung sejumlah besar vitalitas. Jadi, dia meninggalkan mereka untuk Si Ajiwyu. Lalu, dia meninggalkan lembah itu. Dia kembali ke Istana Abadi Dao dan mengumumkan bahwa Istana Abadi Dao telah menjadi Master Kuil. Dalam sekejap, banyak sekali orang yang gempar. Ketika Master Suci dan Ogyok dan yang lainnya mendengar ini, mata mereka berkedip. Pada kurun waktu berikutnya, keadaan makin tak menentu. Ada beberapa jenius yang sedang naik daun yang menyapu keempat penjuru, menantang para ahli dan orang suci di berbagai tempat. Dalam sekejap, dunia terguncang. Pada saat yang sama, beberapa ahli dari berbagai tanah suci datang berkunjung. Para jenius baru yang sedang naik daun ini seharusnya datang dari bintang kaisar terkubur untuk mendapatkan pengalaman. Adapun orang-orang yang datang berkunjung, mereka pastilah para raja suci dan penguasa suci yang datang dari alam astral kedua untuk berpartisipasi dalam debat daun. Namun, pada hari ini, ada berita yang mengejutkan. Ternyata telah terjadi pertempuran hebat di Padang Belantara Timur, dan hal itu membuat semua orang khawatir. Itu karena ini adalah pertempuran besar antara raja suci. Saint King adalah eksistensi yang saat ini berada di puncak. Tidak ada yang bisa lebih kuat dari Saint King. Karena itu, pertempuran antara raja suci tentu saja membuat banyak orang khawatir. Namun, pertempuran tingkat ini terlalu kuat. Serangan kedua orang itu telah menghancurkan gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, kedua orang itu datang ke langit berbintang untuk bertarung. Yang lain tidak dapat melihatnya dengan jelas. Mereka hanya dapat merasakan energi kuat yang berasal dari sembilan langit. Pada saat ini, tanah suci yang tak terhitung jumlahnya sangat terkejut. Apakah ini aura seorang raja suci? Mereka menarik napas dingin. Meskipun dunia roh sejati pulih dengan cepat, kekuatan semua orang telah meningkat pesat. Banyak orang bahkan berhasil menjadi orang suci. Namun, tidak semua tanah suci memiliki raja suci. Hanya beberapa tanah suci dan klan raja yang diwariskan dari era kuno yang masih ada. Para raja suci ini juga disegel dari kristal ilahi. Jadi, dalam keadaan normal, mereka tidak akan menghabiskan energinya. Jadi, mereka tidak ikut serta dalam pertempuran ini. Sebaliknya, mereka hanya menonton. Lin Suan sedang berkultivasi di istana abadi. Pada hari ini, si merak berjalan cepat. Ia berlutut dengan satu kaki dan berkata, Kepala istana, sesuatu yang buruk telah terjadi. Lin Suan membuka matanya dan bertanya, ada apa? Peacock berkata bahwa dia telah menerima berita bahwa pertempuran besar antara Raja Suci telah pecah di Padang Gurun Timur. Kedua kubu tersebut adalah Raja Suci yang tak tertandingi dan Raja Suci mayat perak. Apa? Lin Suan tiba-tiba berdiri. Kakak senior dan Aula Aceron telah memulai pertempuran. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Karena dia tahu bahwa Aula Aceron itu hina dan tak tahu malu. Karena mereka telah memulai pertempuran, tidak mungkin hanya Raja Suci mayat perak yang melakukannya. Apakah yang lain juga akan bergerak? Ekspresinya menjadi sangat dingin. Ayo, siapkan susunan spasialnya. Kita akan diteleportasi langsung ke Eastern Wilderness. Peacock bergegas mulai bekerja. Di sisi lain, Lin Suan memberitahu Linghu Cuixue, Fu Hongye, dan yang lainnya. Orang-orang itu berkumpul dan bertanya, Paman Guru Muda, apa yang terjadi? Lin Suan berkata bahwa kakak senior dan Raja Suci mayat perak terlibat dalam pertempuran hebat di Padang Gurun Timur. Saya khawatir situasinya telah berubah. Saya akan pergi dan melihatnya. Kalian semua sebaiknya tetap di sini. Tidak, kami pergi. Linghu Cuixue berkata, yang lain juga mengangguk. Bagaimana mereka bisa tinggal di sini ketika sesuatu seperti ini terjadi? Suan-Suan mengerutkan kening. Dia berkata bahwa pertempuran besar antara Raja Suci akan sangat berbahaya. Aku khawatir kalian semua akan terpengaruh. Linghu berkata, Paman Guru Muda, jangan khawatir. Mereka biasanya tidak menyerang orang muda. Kali sebelumnya mereka menyerangmu secara diam-diam. Sedangkan yang lainnya, mereka tidak tahu. Kali ini, begitu banyak Raja Suci yang turun ke dunia ini. Mereka tidak punya nyali untuk melakukannya. 4326 Fu Hongye setuju. Memang, jika seorang Raja Sage melanggar aturan, dia akan ditentang oleh semua kota Sage lainnya. Bagaimanapun, setiap kota Sage memiliki banyak pengikut. Jika seorang Raja Sage menyerang para junior ini, Sage Siti kemungkinan besar akan lenyap. Baiklah, Lin Suan mengangguk. Ikuti aku ke arrai teleportasi. Mereka diteleportasi ke Eastern Wilderness. Setelah tiba di Padang Belantara Timur, mereka dapat merasakan bahwa seluruh Padang Belantara Timur diselimuti oleh energi yang kuat. Itu berasal dari sembilan langit. Jelas, kedua belah pihak sedang bertarung di langit berbintang. Mereka bisa merasakan aura mengerikan di langit. Wajah Lin Suan dan yang lainnya luar biasa dingin. Apakah pertempuran sudah dimulai? Mereka mendongat dan melihat langit di Padang Gurun Timur diselimuti oleh mata air kuning. Di sisi lain, ada kipedang yang tak berujung. Apakah ini serangan dari Raja Bijak? Serangan itu terlalu kuat. Lin Suan dan yang lainnya terkejut. Bahkan jika mereka berdiri di tanah, mereka tidak bisa mendekat. Sepertinya mereka hanya bisa menyaksikan pertempuran dari sini. Lin Suan melepaskan mata Dewa Rahasia Surgawi, membentuk tatapan mengerikan dari Dewa Surgawi yang dapat melihat menembus segalanya. Dia memproyeksikan apa yang dilihatnya ke dalam kekosongan di depannya agar semua orang dapat melihatnya. Lin Suan sangat terkejut. Pertarungan antara Raja Sage terlalu mengerikan. Raja Bijak Silver Course mengaktifkan labu musim semi kuning dan menembakkan seberkas cahaya disertai suara yang menakutkan. Energi yang merusak meledak dan menyapu ke segala arah. Langit berbintang di luar wilayah itu langsung hancur, dan retakan tak berujung muncul. Bahkan bintang-bintang di dekatnya pun hancur. Raja Bijak Hushuang mengayunkan pedang tak tertandingi dan memancarkan ki pedang yang menggemparkan. Seolah-olah ada dunia yang menekan, bertabrakan dengan diagram daum mata air kuning. Setiap serangan dapat menghancurkan dunia. Lin Suan juga memiliki senjata Raja Sage, dan dia pernah bertarung dengan orang-orang muda itu sebelumnya. Itu adalah pertarungan antara senjata Sage King. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pertarungan Raja Bijak, mereka sangatlah lemah. Senjata semacam itu hanya bisa digunakan di tangan Raja Bijak Sejati. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Pada saat ini, prune hitam tak berujung muncul di tubuh Sage King Hushuang dan menyapu ke segala arah, melahap segalanya. Diagram daum mata air kuning telah ditelan. Cahaya pedang tajam lainnya terbang di atas. Linghu Chuik Suedan yang lainnya berteriak kaget. Apakah mereka akan menang? Namun, pada saat itu, sebilah pedang panjang turun dari langit dan menghancurkan pedang itu. Akibatnya, pedang itu menebas ke dalam kekosongan dan membelah bintang menjadi dua. Desolate Blade berasal dari Great Desolate Mansion. Sangguan Xiao Xian berseru. Wajah Lin Xuan menjadi gelap. Sepertinya Raja Suci Huang Tian telah bergerak. Berengsek, Linghu Chuik Suedan yang lainnya berteriak dengan marah. Namun, itu sia-sia. Para Raja Suci yang bertempur di alam luar tidak dapat mendengar mereka. Bahkan jika mereka mendengarnya, Raja Suci mayat perak tidak akan peduli. Aku tidak menyangka kekuatanmu begitu kuat hingga mampu menekan diagram Dao Yellow Springs. Tapi sekarang kita tinggal berdua, menurutmu apakah kamu masih bisa bertahan? Raja Suci mayat perak datar tersenyum dingin. Di sisi lain, Raja Suci Surga yang sunyi berjalan mendekat dan menghalangi jalan Raja Suci yang tak tertandingi. Hari ini adalah hari kematianmu. Desolate Blade di tangannya meledak dengan aura yang sangat mengerikan. Hanya kalian berdua, dia terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Raja Suci yang tak tertandingi meraung ke angkasa. Hukum pelahap di tubuhnya meledak sekali lagi dan pusaran hitam yang mengerikan berputar ke arah Raja Suci mayat perak. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pedangnya ke arah Raja Suci Surga yang sunyi. Tampaknya Peerless Saint King akan melawan dua Saint King sendirian. Sombong sekali. Betapa cerobohnya. Kedua Raja Suci itu sangat marah. Tak satu pun dari mereka lebih lemah dari Raja Suci yang tak tertandingi dan mereka tidak dapat saling membunuh bahkan jika mereka bergabung. Raja Saint Silvercors memancarkan cahaya yang tak tertandingi. Fisiknya juga sangat kuat. Seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi pedang tajam dan membelah kehampaan untuk melawan pusaran pemakan. Di sisi lain, Raja Suci Surga yang sunyi membubung ke angkasa dan mengayunkan pedang sunyi di tangannya sambil menebasnya ke depan. Pedang desolate terus membesar, seolah-olah telah berubah menjadi pelangi panjang yang panjangnya 10 ribu sang. Pedang itu jatuh dari langit. Ledakan, ledakan. Pedang ki yang tiada taraf menari dan menyapu sembilan langit. Pedang itu menembus segalanya dan menghalangi pedang desolate. Keduanya beradu di langit dan hukum dao yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Langit berbintang hancur total. Pertarungan sengit pun terjadi. Di atas sembilan langit, berbagai macam hukum dao berputar dan menelan segalanya. Peristiwa ini terjadi di langit berbintang ekstrateritorial. Kalau tidak, bahkan di dunia khusus seperti planet siyuan di Padang Gurun Timur, gunung dan sungai akan hancur. Ledakan. Air mata air kuning yang tak terbatas melonjak seakan-akan itu adalah neraka mata air kuning yang sesungguhnya. Boneka Neterward yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dalam, membentuk pasukan Neterward yang mengerikan yang menyerang ke arah Raja Suci yang tak tertandingi. Raja Sein yang tak tertandingi mendengus. Sinar devoring light yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya dan menelan pasukan Yellow Spring. Pada saat itu, cahaya bintang antara langit dan bumi menghilang. Namun, pasukan Yellow Spring yang ditelan muncul lagi. Kali ini, sosok Yellow Spring muncul. Sosok ini tidak sederhana. Sosok itu adalah Raja Suci Mata Air Kuning yang telah menghabiskan ribuan tahun untuk merawatnya. Aura dingin dan suram yang dipancarkannya sungguh mengerikan. Sambil meraung, sosok itu melesat ke angkasa dan menyerbu ke arah Raja Suci yang tak tertandingi. Raja Suci yang tak tertandingi mendengus. Dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan botol harta karun. Dia menuangkan beberapa tetes cahaya merah darah. Dia menaruhnya di telapak tangannya dan menamparnya. Ledakan. Tamparan itu mendarat pada sosok Yellow Spring, menyebabkannya meraung hebat. Sosok Yellow Spring begitu kuat hingga bahkan para Saint King pun terkejut. Namun, di bawah serangan telapak tangan merah darah, asap hitam mengepul dari tubuhnya dan sosok yang tersisa dengan cepat meleleh. Tampaknya sangat terkendali. Sialan, itukah darah matahari? Wajah Raja Suci Mayat Perak berubah jelek. Dia telah menghabiskan waktu 5.000 tahun untuk memadatkan sosok mata air kuning ini. Sosok itu sangat dingin dan suram, mampu menyapu semuanya. Namun, musuh terbesarnya adalah kekuatan matahari. Namun, sangat sulit untuk menemukan benda seperti itu. Bahkan tubuh Dewa Sembilan yang milik Lin Suan tidak dapat melakukannya karena belum cukup matang. Namun, dia tidak menduga hal itu. Raja Suci yang tak tertandingi memiliki benda seperti itu di tangannya. Benda itu mampu menahan sosok mata air kuningnya hanya dengan satu serangan. Pada saat yang sama, Devoring Vortex terbang keluar lagi. Di sisi lain, Raja Suci yang tak tertandingi menyerang ke arah Raja Suci Surga yang sunyi. Raja Suci Surga yang sunyi meraung saat ngarai yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakangnya. Sosok-sosok muncul di ngarai satu demi satu. Pemanggilan sunyi. Ia sangatlah kuat di tangan Raja Suci de Solate Heaven. Sosok-sosok yang dipanggilnya jauh lebih kuat dibanding para jenius lainnya. Terlebih lagi, begitu banyaknya sampai membuat kulit kepala mati rasa. Sosok-sosok yang muncul di antara langit dan bumi itu mengacungkan skill pamungkas mereka yang mengerikan saat mereka menyerbu maju dengan kecepatan tinggi. Huff! Raja Suci yang tak tertandingi mendengus dan menebas dengan pedangnya yang tak tertandingi. Cahaya yang mengerikan menerangi seluruh langit berbintang. Kemudian, sosok-sosok yang dipanggil hancur berkeping-keping. Mereka berubah menjadi abu. Raja Sein yang tak tertandingi tidak dirugikan meskipun ia bertarung melawan dua dari mereka. Itu mengejutkan. Beberapa Raja Suci yang menyaksikan pertempuran itu tercengang. Hukum melahap terlalu kuat. Lin Suan dan yang lainnya juga terkejut. Mereka menghela nafas lega. Tampaknya situasinya masih menguntungkan bagi mereka. Jika ini terus berlanjut, Peerless Sein King tidak akan berada dalam bahaya. Akan tetapi, pupil mata mereka mengecil segera setelah mereka selesai berbicara. Seberkas cahaya terbang dari langit dan melemparkan Peerless Sein King. 4.327 Perubahan mendadak itu mengejutkan Lin Suan dan yang lainnya. Linghu Cuik Sue dan yang lainnya berseru. Apa yang terjadi? Mengapa Tuhan mereka terluka? Mereka sungguh terlalu terkejut. Ini seharusnya tidak terjadi. Tiba-tiba, mata Lin Suan menyipit. Oh tidak, Raja Saga lainnya telah bergabung dalam pertempuran. Apa? Wajah Fuhong Ye dan yang lainnya menjadi gelap. Raja Bijak ketiga telah bergabung dalam keributan. Sialan? Siapa itu? Melalui layar cahaya di depan mereka, mereka melihat suatu sosok. Sosok itu berdiri di sembilan langit. Pedang ki di tubuhnya tak tertandingi. Itu adalah Raja Pedang dari Pavilion 10.000 Pedang, Raja Pedang Dewa Hantu. Wajah banyak orang menjadi gelap. Huff. Raja mayat perak mencibir. Wushuang, apakah kamu masih punya hak untuk melawan? Jika kami bertiga menyerang bersama, kau pasti akan mati. Raja Bijak Wushuang berjalan keluar dari kehampaan. Ada bekas pedang di tubuhnya. Itu menghilang dengan cepat. Hukum melahap yang tak terbatas melahap bekas luka pedang secara langsung. Wajahnya pucat, tetapi tatapannya malah semakin dingin. Ayo kita lakukan dan singkirkan dia, kata Raja Pedang Dewa Hantu dengan dingin. Dia kemudian mengayunkan Pedang Dewa Hantu di tangannya, melepaskan ki pedang yang mengerikan ke arah Raja Bijak Wushuang. Pedang ki terlalu dingin. Itu cukup untuk menghancurkan segalanya. Pada saat yang sama, Raja Petapa Mayat Perak dan Raja Petapa Surga Tandus bekerja sama untuk menyerang Raja Petapa Wushuang. Ledakan. Raja Petapa Surga yang sunyi meraung, memanggil ngarai dan menyelimuti Raja Petapa Wushuang. Pada saat yang sama, ki penghancur yang mengerikan melonjak, mencoba menekan Raja Bijak Wushuang. Raja Bijak Wushuang meraung, lahap. Hukum penyerapannya terus melonjak dan menyerap dengan cepat. Usaran hitam itu semakin membesar. Pada akhirnya, seluruh ngarai yang sunyi itu ditelan. Pada saat yang sama, Raja Bijak Wushuang meraung dan menebas langit. Dia terbang ke kejauhan. Berengsek. Raja Bijak Surga yang sunyi memuntahkan setegup darah, wajahnya berubah pucat. Raja Mayat Perak berkata, kejar dia. Kali ini, jiwanya akan hancur. Ketiganya berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke langit berbintang. Tidak bagus. Mereka tidak dapat melihat apapun. Linghu Cuixue dan yang lainnya terkejut. Suan juga menggelengkan kepalanya dan mendesah. Bahkan mata ilahi takdir surgawinya tidak dapat mendeteksi apapun. Bahkan para penguasa suci lainnya yang menyaksikan dalam kegelapan menarik nafas dalam-dalam. Mereka bertanya-tanya bagaimana pertempuran itu berlangsung. Saat Linghu Cuixue sedang khawatir, langit tiba-tiba hancur. Aura kehancuran yang mengerikan turun dan menyelimuti mereka. Seketika, ekspresi Linghu Cuixue dan yang lainnya berubah. Alasannya adalah karena aura itu terlalu menakutkan. Dia telah melampaui Santo yang mulia. Ini adalah aura seorang Saint King. Seorang Saint King telah menyerang mereka. Sialan, siapa itu? Mata Lin Suan pun memancarkan cahaya yang tajam saat ia meninju kekosongan. Hukum kehancuran yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Suatu sosok tiba-tiba muncul di atas sembilan langit. Itu kamu. Pupil mata Lin Suan mengecil. Dia menemukan bahwa orang yang keluar adalah Saint King desolate heaven. Pihak lainnya memperlihatkan senyum dingin. Sialan, kau berani menyerang kami. Fu Hongye meraung. Jangan lupakan aturan Raja Suci. Kalau berani berbuat macam-macam, kau akan dihukum oleh semua Raja Suci. Linghu Cuixue berkata dengan dingin. Raja Suci desolate heaven mencibir. Sekelompok semut, apakah kalian berani melawanku? Aku bisa menghancurkan kalian semua dengan lambayan tanganku. Dan Anda, apakah Anda berpikir bahwa kota Wushuang akan tetap ada mulai sekarang? Jangan naif. Hari ini, Raja Suci Wushuang pasti akan mati. Begitu dia meninggal, kota sucimu juga akan menjadi abu. Apakah Anda pikir akan ada seseorang yang membela Anda demi kota suci yang akan segera punah? Benarkah? Kalau begitu, Anda bisa mencobanya. Saya jamin Anda akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan jika Anda bertindak sekarang. Lin Suan berjalan keluar pada saat ini dan berkata dengan dingin. Kamu lagi, Saint King desolate heaven menatap Lin Suan. Cahaya yang sangat menakutkan keluar dari matanya. Tiba-tiba, kekosongan di sekitar Lin Suan mulai hancur. Orang-orang itu juga merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Lin Suan melambaikan tangannya dan mengeluarkan tombak penghancur besar, menghalangi di depannya. Aura iblis yang mengerikan menghalangi niat membunuh Sang Raja Suci. Nak, kau masih berani memprovokasiku saat kau sudah mau mati. Tapi itu juga tidak masalah. Aku akan membiarkanmu mati dengan rela. Saat kami membawa kepala Raja Suci Wushuang kepadamu, mari kita lihat apakah kamu bisa terus bersikap sombong. Raja Suci desolate heaven mencibir dan menghilang ke langit. Apakah dia sudah pergi? Liu Yuan, Yu Ruo, dan yang lainnya tidak dapat mempercayainya. Wajah Lin Suan dingin. Meskipun Raja Suci Wushuang sudah tiada, dia memiliki dewa templar di belakangnya. Selain itu, Guru Suci Dano Giok dan Raja Suci Kunlun pasti akan mengambil tindakan di pihak Murong King Cheng. Saint King desolate heaven mungkin juga takut akan hal ini. Itulah sebabnya dia tidak segera mengambil tindakan. Namun, jika Raja Suci Wushuang benar-benar meninggal, maka situasinya akan berbeda. Dia takut orang-orang itu akan mengubah kota Wushuang menjadi abu dan asap. Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Suan meminta orang-orang dari deitis templar untuk segera mengumpulkan informasi. Bahkan tempat Suci dan sekte lainnya mulai mengambil tindakan. Lagi pula, jika seorang Raja Suci benar-benar mati, dampaknya akan terlalu besar. Namun, mereka tidak memperoleh informasi apapun. Orang-orang itu tampaknya datang ke langit berbintang yang jauh untuk bertarung. Untuk saat ini mereka belum memperoleh informasi apapun. Akan tetapi, sebagian orang mengira bahwa Raja Suci Wushuang pasti telah meninggal. Tidak peduli seberapa kuat dia dan bagaimanapun dia bisa melawan dua orang, mustahil baginya untuk melawan tiga orang. Sekalipun dia dapat melarikan diri sekarang, tidak akan lama lagi dia akan terbunuh. Terlebih lagi, tampaknya kota Suci itu benar-benar siap untuk mengambil tindakan. Lin Suan segera meminta Ling Hu Chuik Sui dan yang lainnya untuk kembali ke deitis templar. Mereka aman untuk saat ini. Namun, berita yang datang membuat wajahnya menjadi dingin. Tampaknya orang-orang itu telah mengirim berita itu kembali ke alam dua astral. Jika memang begitu, sungguh merepotkan. Akankah kota Suci itu menyerang kota Wushuang di alam astral kedua? Paman muda, aku ingin pergi. Ling Hu Chuik Sui menemui Lin Suan dan berkata bahwa dia ingin kembali ke alam astral kedua. Apa yang bisa kamu lakukan di sana? Lin Suan bertanya sambil mengerutkan kening. Ling Hu Chuik Sui berkata bahwa yayasan kami berada di kota Wushuang. Ada banyak tetua dan murid di sana. Saya harus segera memberitahu mereka. Sekalipun terjadi sesuatu pada guru, aku tidak akan membiarkan kota Wushuang jatuh. Wajah Lin Suan juga menjadi dingin. Dia berkata bahwa dia akan kembali juga. Dia juga anggota kota Wushuang. Mereka harus melakukan semua ini secara pribadi. Sejujurnya, dia bisa mengundang Sein King lainnya. Namun, Sein King tersebut hanya bisa membantu mereka untuk sementara, tetapi bisakah mereka membantu mereka selamanya? Selama tidak ada berita tentang Raja Suci Wushuang, kota Wushuang akan berada dalam bahaya. Kalau begitu, dia akan membiarkan kota Wushuang bersembunyi. Sialan, dia pasti akan membalas dendam. Mata Lin Suan meledak dengan niat membunuh yang dingin. Grid Desolate Mansion, Acheron Hall, dan Myriad Swat Pavilion. Dia tidak akan membiarkan satupun dari mereka pergi. Orang-orang ini bergerak cepat. 4.328 Untungnya, Aula Dewa memiliki fondasi yang kuat. Oleh karena itu, mereka dapat berteleportasi melalui ruang angkasa. Lin Suan adalah ahli formasi yang kuat. Oleh karena itu, ketika mereka diteleportasi keluar dari langit berbintang, Lin Suan mengambil alih. Dia memanfaatkan kekuatan bintang untuk membentuk susunan ruang angkasa. Susunan ruang angkasa ini telah disiapkan di Aula Dewa sejak lama. Beberapa di antaranya telah diwariskan dari Aula Dewa sejak zaman kuno. Sekarang setelah dia mengeluarkannya, dia hanya perlu memberi mereka kekuatan yang cukup. Dan kekuatan ini diberikan oleh alam semesta atau oleh kekuatan beberapa dunia bintang. Singkatnya, orang-orang ini menggunakan susunan teleportasi untuk berteleportasi kembali ke batas astral kedua. Di batas astral kedua, semua orang sedang menunggu. Mereka ingin mengetahui bagaimana tahap ketiga diskusi dao berlangsung. Namun, setelah menunggu lama, mereka menerima kabar. Raja Bijak yang tak tertandingi telah tumbang. Ketika berita itu keluar, semua sekte dan klan di batas astral kedua tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mereka tahu bahwa semua Raja Bijak dari kota suci telah pergi bersama para jenius dan ahli untuk berpartisipasi dalam tahap ketiga. Namun, sebelum berita tentang tahap ketiga tersebar, berita kematian Raja Sage telah tersebar. Warga kota tak tertandingi tentu saja juga menerima berita tersebut. Mereka tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Raja Bijak mereka telah tumbang. Sial, mereka tidak mempercayainya. Dalam sekejap, mereka bergegas keluar untuk menyelidiki. Akan tetapi, seluruh batas astral kedua sedang membicarakan masalah ini. Mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Si Bu Fan, Sui Tian Cheng, Wang Xiao Feng dan yang lainnya menjadi gila. Wajah para tetua tampak muram. Di antara mereka, tetua agung berkata, semuanya, kembalilah. Jangan bertindak gegabuh. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi kita. Oleh karena itu, mereka tidak keluar. Mereka segera mengaktifkan susunan itu dan kota tak tertandingi memasuki keadaan bertahan. Di sisi lain, Aula Aceron, rumah besar sunyi, pavilion pedang segudang, dan kota suci lainnya menerima berita itu dan segera bersiap. Mereka mengumpulkan kekuatan dan bersiap untuk melancarkan serangan yang mengejutkan. Pada hari ini, hukum-hukum dalam kehampaan berfluktuasi dan sebuah susunan ruang angkasa yang besar muncul. Sepuluh sosok muncul di sana. Mereka adalah Lin Suan dan yang lainnya. Setelah Lin Suan dan yang lainnya kembali, mereka segera terbang menuju kota tak tertandingi. Kota Wushuang sudah bersinar terang, bertahan terhadap segalanya. Saat mereka terbang, mereka mendengar berbagai macam berita. Seperti yang diharapkan, kota-kota suci itu akan bergerak menyerang kota yang tak tertandingi. Namun, tampaknya mereka tiba cukup awal. Jika dia datang lebih lambat, perang pasti sudah dimulai. Linghu Cuixue berkata, ini kami. Cepat buka pintunya. Orang-orang di kota suci yang tak tertandingi juga tercengang. Itu Linghu Cuixue dan yang lainnya. Apakah mereka sudah kembali? Buka formasi dengan cepat. Para tetua memberi perintah satu demi satu. Seketika, retakan muncul di formasi roh yang tak terhitung jumlahnya. Linghu Cuixue dan yang lainnya langsung terbang ke dalam retakan tersebut. Itu benar-benar kamu. Setelah mereka masuk, formasi itu ditutup lagi. Kemudian, para tetua dan murid-murid berjalan mendekat. Apa yang terjadi dengan kakak senior Linghu? Benarkah Raja Suci telah gugur? Tidak mungkin, aku tidak percaya. Para murid bertanya dengan gugup. Bahkan para tetua pun mengerutkan kening. Apa yang terjadi dengan Cuixue? Wajah Linghu Cuixue tampak muram dan dingin. Ia berkata bahwa kelompok kami akan berpartisipasi dalam tahap ketiga. Tahap ketiga berada di planet primordial yang legendaris. Setelah kami mendarat, kami melewati tahap ketiga. Namun, setelah tahap ketiga, Raja Sein Mayat Perak Aceron Hall, Raja Sein Surga Desolate Grit Desolate Mansion, dan Dewa Hantu Raja Suci dari pavilion Miriat Pedang, menyerang gurunya. Sekarang, tuannya telah memasuki alam semesta dan keberadaannya tidak diketahui. Apa? Ketika orang-orang di kota suci tak tertandingi mendengar ini, mereka sungguh terkejut. Bagaimana bisa seperti ini? Mereka benar-benar tidak dapat mempercayainya. Raja Suci mereka dikejar oleh tiga Raja Suci. Mereka takut dia akan berada dalam bahaya. Tak heran beredar kabar bahwa Sein King yang tak tertandingi telah tumbang. Mustahil, Sein King tak tertandingi. Mustahil baginya untuk jatuh. Kata seorang tetua. Tetua lain juga mengatakan bahwa jasad Raja Suci belum terlihat. Itu berarti Raja Suci mungkin telah melarikan diri. Ada secerca harapan di mata orang-orang ini. Namun, Linghu Chuik Sui mengatakan bahwa itu benar. Tentu saja kami juga berharap demikian. Namun, saya rasa Acheron Hall, Great Desolate Mansion, dan Myriad Swords Pavilion harus bersiap untuk menyerang sekarang. Mereka ingin Peerless City dihancurkan sepenuhnya. Sialan, para tetua dan murid semuanya tercengang. Ayo kita lakukan semuanya. Ya, mari kita bunuh mereka. Mata orang-orang ini merah. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa kota suci yang tak tertandingi mudah diganggu? Namun, Linghu Chuik Sui berkata, Tidak, kami telah membicarakan masalah ini. Paman muda, begitulah yang kau katakan. Linghu Chuik Sui dan yang lainnya menatap Lin Suan. Yang lainnya tercengang. Paman muda, apa yang sedang terjadi? Bukankah Lin Suan adalah murid utama generasi ketiga? Linghu Chuik Sui berkata bahwa Lin Suan adalah saudara muda dari Raja Suci dan Paman bela diri mereka. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Para tetua juga tercengang. Benarkah itu? Lin Suan melangkah keluar dan mengangguk. Benar, Sein King yang tak tertandingi memang kakak seniorku. Aku juga, tak lama setelah itu. Jika memang begitu, maka saya khawatir Lin Gong Zi harus mengambil alih situasi ini. Para tetua lainnya pun menoleh ke arahnya. Murid-murid lainnya juga datang. Meskipun Lin Suan masih muda, reputasinya telah menyebar ke seluruh dua alam astral. Jadi mereka semua bertanya tentang hal itu. Paman muda, Lin, apa yang harus kita lakukan? Lin Suan berkata sambil mengamati sekelilingnya dengan tatapannya. Kakak senior sekarang sedang diburu oleh seseorang. Situasinya tidak baik. Dan kota suci yang tak tertandingi akan segera diserang oleh tiga kota suci. Lagipula, saya pikir Dimensity dan Thunder City akan menambah hinaan atas cedera. Jadi, kita dalam bahaya besar. Saya punya dua ide sekarang. Pertama, kita jelas tidak bisa melawan mereka secara langsung. Jadi, aku memutuskan untuk menyegel kota suci yang tak tertandingi dan menyembunyikannya sepenuhnya sampai Raja Suci kembali. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang berseru. Lin Suan melanjutkan, Tentu saja, waktunya kali ini tidak pasti. Mungkin 500 tahun, atau 1000 tahun, atau bahkan beberapa ribu tahun. Jadi, saya berencana untuk membiarkan sekelompok orang keluar dan menyebar ke seluruh alam astral kedua. Pertama, mereka akan bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi. Kedua, mereka dapat menyembunyikan identitas mereka dan berkultivasi. Dengan cara ini, jika Raja Suci benar-benar kembali, ia dapat segera berkomunikasi dengan kota suci yang tak tertandingi. Saya setuju dengan paman muda bela diri. Linghu Cuixue berjalan mendekat. Fu Hongye juga berkata, dan saya setuju dengannya. Sangguan Xiaosian dan yang lainnya juga mengangguk. Mereka telah membahas masalah ini sebelumnya, dan ini adalah cara terbaik untuk saat ini. Karena tidak mau, para murid menggertakkan giginya. Para tetua juga mengepalkan tangan mereka. Mereka berkata, Sialan, tapi aku setuju dengan paman Lin. Kami juga berpikir bahwa ini adalah cara terbaik untuk saat ini. Kota suci yang tak tertandingi adalah hasil karya hidup Raja Suci. Kita tidak dapat menghancurkannya. Kita harus menjaga kekuatan dan fondasi kita dan menunggu kembalinya Raja Suci. 4329 Lin Suan berkata dengan suara yang jelas. Jangan khawatir, segel ini bukan mundur, melainkan hibernasi. Aku bisa bersumpah pada semua orang di sini. Aku tidak akan membiarkan satupun kota suci ini lolos. Mata Lin Suan berseri-seri dengan niat membunuh yang sangat dingin. Tak lama kemudian, sebagian dari mereka tetap berada di luar dan menyembunyikan identitas mereka. Mereka mengumpulkan informasi sambil berkultivasi secara diam-diam. Bagian lainnya tetap di kota suci Wushuang. Lin Suan dan yang lainnya secara pribadi menyegel kota suci Wushuang. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mengaktifkan formasi susunan. Benar saja, pusaran hitam besar menyelimuti seluruh kota suci dan menelannya. Kemudian, pusaran itu menghilang ke dalam kehampaan. Lin Suan dan yang lainnya berdiri di kehampaan alam semesta, menatap kota suci yang menghilang di depan mereka. Ekspresi mereka sangat serius. Orang-orang ini tidak memasuki kota suci karena mereka ingin pergi ke bintang kaisar yang terkubur. Oleh karena itu, mereka semua tinggal di luar. Paman Guru, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mereka semua memandang Lin Suan. Lin Suan berkata bahwa kurang dari setahun lagi sebelum bintang kaisar terkubur dibuka. Periode waktu ini akan sangat berbahaya. Aku rasa kita juga harus bersembunyi. Saat waktunya tiba, semua orang akan berkumpul dan aku akan membawamu kembali ke dunia roh sejati. Tidak mudah untuk menyeberangi batas astral dan kembali. Namun, tidak terlalu sulit bagi para raja suci itu. Misalnya, Lin Suan dan yang lainnya memiliki formasi dari Istana Ilahi. Mereka hanya perlu menyediakan daya yang cukup. Sebelumnya, mereka telah menghabiskan kekuatan enam dunia untuk mencapai tempat ini. Setelah tiba, enam dunia berubah menjadi abu. Seharusnya sama saja ketika mereka kembali. Terlalu melelahkan. Lin Suan tidak berencana untuk kembali untuk sementara waktu. Mereka akan menunggu di batas astral kedua. Jika ada kemungkinan balas dendam, mereka akan segera mengambil tindakan. Orang-orang ini meninggalkan rangkaian transmisi suara untuk satu sama lain, dan juga tempat untuk bertemu satu sama lain. Mereka juga terbang ke arah yang berbeda. Batas astral kedua sangat luas. Jika mereka bersembunyi di dunia tertentu, mustahil bagi yang lain untuk menangkap mereka. Tidak lama setelah mereka pergi, orang-orang dari tiga kota suci besar menyerbu. Kedatangan mereka yang megah mengejutkan seluruh batas astral. Semua orang tercengang. Tampaknya mereka benar-benar ingin menyerang kota suci Wushuang. Beberapa orang menonton dalam diam. Namun, ketika orang-orang dari tiga kota suci besar tiba, mereka semua tercengang. Itu karena tidak ada apapun lagi di depan mereka. Bagaimana dengan Peerless Secret City? Sialan, apakah itu menghilang? Itu tidak mungkin. Itu pasti formasi yang tersembunyi. Temukan untukku. Para ahli dari tiga kota suci meraum dengan gila. Namun, setelah mencari beberapa saat, dia tidak menemukan apapun. Kota suci telah menghilang. Berengsek. Penduduk Istana Aceron bersorak. Sial, mereka benar-benar menyegel informasi itu setelah menerimanya. Orang-orang dari pavilion 10 ribu pedang juga mengerutkan kening. Mereka benar-benar tegas, siapa yang tahu berapa ribu tahun yang dibutuhkan agar segel seperti itu muncul. Orang-orang dari Grid Desolate Mansion berkata, jangan khawatir, mereka tidak bisa menyegel semuanya. Seseorang pasti akan datang untuk melihat beritanya. Turunkan perintah untuk mencari orang-orang dari Peerless City. Begitu dia menemukan mereka, dia akan segera membawa mereka ke sana. Dia harus mencari tahu apa yang terjadi pada Peerless City. Kirim pula para ahli dan Array Master yang kuat untuk mencarinya. Saya tidak percaya dia bisa menghilang sepenuhnya. Satu demi satu perintah diturunkan. Pertama-tama, mereka harus panik mencari kota suci Wushuang dan menghancurkannya. Kedua, mereka harus mencari orang-orang dari kota suci Wushuang dan meminta informasi. Dalam sekejap, kota suci bergerak cepat. Keluarga-keluarga lain juga terkejut ketika menerima berita itu. Apakah kota suci Wushuang menghilang begitu saja setelah disegel? Sungguh tidak dapat dipercaya. Kota suci lenyap begitu saja. Sungguh sulit dipercaya. Para raja suci di alam roh sejati yang jauh juga menerima berita itu dan mendengus dingin. Menghilang. Sepertinya orang-orang itu telah mengambil tindakan terlebih dahulu. Tapi kenapa? Ketika kita kembali, kita pasti akan menemukan kota Wushuang. Mungkin kita dapat mencabutnya saat itu. Raja suci yang melonjak dari kota seribu iblis mencibir. Mata raja suci kota Dewa Petir berkedip-kedip. Dia berkata, Haruskah kita kembali sekarang? Kudengar gua abadi akan segera direnovasi. Aku akan mengunjunginya. Kota suci yang sedang merosot tidak layak mendapatkan perhatian kita. Raja suci yang tak tertandingi telah meninggal, dan kota Wushuang tidak lagi menjadi ancaman. Kita tentu harus tetap di sini. Dua abadi telah diwariskan sejak era abadi. Garis keturunan roh suci mereka sangat kuat. Kita harus berhubungan baik dengan mereka. Ini sangat penting bagi kami. Para raja suci ini tidak kembali, namun tinggal di sini. Badai besar terjadi di alam astral kedua. Segala macam diskusi dapat terdengar di mana-mana. Bagaimanapun, jatuhnya raja suci dan kota suci adalah sesuatu yang belum pernah terlihat selama ribuan tahun. Pada saat yang sama, beberapa berita keluar. Baru-baru ini, beberapa wajah asing telah muncul di alam astral kedua. Orang-orang ini sangat kuat, dan mereka mulai menantang para jenius kota suci satu persatu. Yang mengejutkan adalah bahwa para jenius kota suci semuanya dikalahkan, dan mereka semua dikalahkan dalam tiga gerakan. Hal ini membuat orang-orang berseru. Dari mana para ahli ini berasal? Untuk sesaat, semua orang membicarakannya. Mungkinkah orang-orang dari kota Hushuang itu telah menyembunyikan diri dan berubah? Beberapa orang merasa bingung. Namun, beberapa orang menggelengkan kepala. Tidak peduli seberapa kuat orang-orang dari kota Hushuang itu, mereka tidak akan sekuat itu. Lagipula, orang-orang itu tidak akan berani muncul. Lalu dari mana mereka berasal? Saya mendengar bahwa sudah ada enam jenius dari kota suci yang telah dikalahkan. Orang-orang ini terlalu menentang surga. Mungkin mereka berasal dari alam astral lainnya. Beberapa orang mengatakan alangkah hebatnya jika orang-orang dari kota Hushuang masih ada di sini. Apakah Anda berbicara tentang Lin Woody dan Ling Hu Chuik Sui? Orang-orang itu? Itu sudah pasti. Orang-orang ini sangat kuat. Tidak peduli jenius macam apa yang muncul, mereka akan mampu melawan mereka. Desahan pun terdengar satu demi satu. Ada pula yang mencibir. Itu tidak mungkin. Mereka sudah diburu sejak lama. Mungkin mereka sudah terbunuh. Sayang sekali kota Hushuang hancur. Kalau tidak, orang-orang ini pasti bisa menertawakan mereka. Pada saat ini, seseorang berkata, kota Hushuang hanya sedang tidak beruntung. Raja Suci Hushuang sangat kuat, tetapi dia diserang oleh begitu banyak Raja Suci. Bagaimana mungkin dia tidak terkalahkan? Jika pertarungannya satu lawan satu, kota Hushuang tidak akan mampu mengalahkan Raja Suci Hushuang. Ketika hal ini dikatakan, semua orang terkejut. Dari mana berita ini datang. Orang itu berkata, apakah kamu bodoh? Kota Hushuang diserang bersama-sama. Apakah menurutmu ketiga Raja Suci tidak akan bergabung? Apakah menurutmu hanya seorang Raja Suci yang dapat mengalahkan Raja Suci Hushuang? Ketika hal itu dikatakan, semua orang mengangguk. Itu benar. Orang itu melanjutkan, aku menduga itu pasti Istana Aceron. Jangan lupa bahwa Raja Suci mayat perak Istana Aceron pernah menyerang linsuan. Orang seperti itu mampu melakukan apa saja. 4.330 Wajah orang lain berubah. Beraninya kau bicara tentang St. Kings? Benar sekali. Kamu mau mati. Orang itu berkata, jangan khawatir. Para Raja Suci dari batas astral kedua mungkin tidak ada di sini. Memang, lenyapnya kota Hushuang adalah masalah yang sangat besar, tetapi tidak ada satupun Raja Suci yang keluar. Ini berarti St. Kings mungkin tidak ada di sini sama sekali. Semua orang terkejut. Kemampuan analisis orang ini begitu tajam. Mengapa, beranikah kau menantang Aceron Hall saat St. Kings tidak ada di sini? Siapa yang memberimu keberanian? Pada saat ini, suara dingin terdengar. Semua orang mati rasa. Oh tidak, itu orang-orang di Aceron Hall. Mereka semua mundur. Sosok itu berjalan mendekat, memancarkan aura yang amat dingin. Dia adalah murid Aceron Hall. Pada saat ini, matanya yang dingin berputar-putar. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara tentang Aceron Hall di belakang mereka? Orang-orang di sekitar menjadi sangat takut hingga kulit kepala mereka mati rasa dan tubuh mereka mulai gemetar. Pemuda berambut pendek yang berbicara tadi juga terkejut. Ia tidak menyangka dirinya akan seberuntung itu. Orang-orang di Aceron Hall berada tepat di sampingnya. Pada saat berikutnya, dia berkata, Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Seluruh batas astral tahu bahwa ketiga kota suci sedang menyerang bersama. Aku tidak berbohong. Kenapa kau menargetkanku? Mengapa? Si jenius dari Aceron Hall tertawa. Karena aku dari Aceron Hall. Dan kamu hanya seekor semut. Sambil berbicara dia melambaikan tangannya dan menamparkan. Itu adalah cakar tulang putih yang membawa Aceron Hall dan melelekan segalanya. Dalam sekejap, cahaya itu menyelimuti pemuda berambut pendek itu. Pemuda berambut pendek itu berusaha sekuat tenaga menghindar, tetapi serangannya tidak berguna. Karena orang yang menyerang adalah seorang saint kecil, dan dia hanyalah seorang saint. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Tepat ketika semua orang mengira pemuda berambut pendek itu telah mati, situasinya berubah. Kilatan petir menyambar dan merenggut pemuda berambut pendek itu. Lightbound hand di langit menghantam, menghancurkan segalanya. Namun, itu hanya mengenai bayangan sisa. Apakah dia sudah pergi? Orang-orang di Aceron Hall tampak dingin, dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Berengsek! Pandangannya menyapu ke segala arah, tetapi dia tidak menemukan seorang pun. Di sisi lain, pemuda berambut pendek muncul di langit. Dia melihat dirinya sendiri dan tertegun. Dia tidak tampak terluka. Aku tidak mati. Bagaimana itu mungkin? Dia menoleh dan melihat ada sosok lain di sampingnya. Seketika, dia menarik nafas dalam-dalam. Sepertinya seseorang telah menyelamatkannya. Akan tetapi, orang ini sangat asing. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Terima kasih telah menyelamatkan saya, Tuan Muda. Pemuda berambut pendek itu menangkupkan tinjunya dan berkata. Linsuan berbalik dan menganggup ke arah pihak lain. Sebelumnya, dia juga ada di restoran, jadi ketika dia melihat kejadian ini, dia langsung menyelamatkan pihak lain. Bukan karena dia baik hati, tetapi karena dia merasa bahwa orang ini mempunyai suatu kemampuan. Katanya dengan suara berat. Apakah Anda orang yang menganalisis semua hal yang Anda katakan sebelumnya? Ya, pemuda berambut pendek itu menganggup. Jaringan informasiku lebih baik daripada yang lain. Ditambah dengan analisis saya, tebakan saya seharusnya tidak salah. Saya hanya tidak menyangka nasib saya akan seburuk itu hingga benar-benar bertemu seseorang dari Aceron Hall. Kalau bukan karena Tuan Muda, saya khawatir saya sudah masuk ngeraka. Pada titik ini, pemuda berambut pendek itu mengepalkan tinjunya dan berkata. Istana Aceron sudah bertindak terlalu jauh. Bibir Linsuan melengkung membentuk senyum saat dia bertanya, apakah kamu ingin membalas dendam? Pemuda berambut pendek itu tersenyum getir. Tuan Muda, Anda pasti bercanda. Sudah tidak mudah bagi saya untuk tetap hidup. Begitukah? Namun, apakah menurutmu orang-orang dari Aceron Hall akan membiarkanmu pergi? Sambil berkata demikian, dia meraih sosok itu dan hukum yang tak terhitung jumlahnya muncul pada tubuhnya. Pada saat berikutnya, pemuda berambut pendek itu melihat kilatan petir di sekelilingnya. Itu adalah si jenius dari Aceron Hall yang telah menyerangnya sebelumnya. Orang itu melihat sekelilingnya dan nampaknya dia belum menyerah mengejarnya. Apakah Anda masih ingin membalas dendam sekarang? Linsuan bertanya lagi. Tatapan dingin muncul di mata pemuda berambut pendek itu. Ola Aceron sudah bertindak terlalu jauh. Dia sudah melarikan diri, tetapi mereka masih mengejarnya. Jika bukan karena Linsuan, dia pasti sudah mati beberapa kali. Namun, aku tidak punya kekuatan. Pemuda berambut pendek itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Linsuan berkata, Saya bisa membantu Anda. Namun, kamu harus membantuku dengan sesuatu. Pemuda berambut pendek itu berkata, Tuan muda, katakan saja apa yang Anda butuhkan. Linsuan berkata, Gunakan kemampuan analisismu untuk menganalisis Aceron Hall untukku. Apakah ada kemungkinan terdapat kekurangan? Apakah dia disergap atau diserang secara langsung? Orang itu tertegun lalu tersentak. Ia terlalu terkejut. Tampaknya orang di depannya menyimpan dendam terhadap Aceron Hall. Dia berkata, Selamat Tuan muda dapat membantuku membunuh orang yang mengejarku. Aku dapat membantumu menganalisisnya. Itu mudah. Linsuan menjatuhkannya dan langsung mendarat di tanah. Si jenius dari Aceron Hall di depan juga berhenti dan berbalik tiba-tiba. Pada saat berikutnya, dia melihat dua sosok. Salah satunya adalah orang yang sedang dicarinya. Itu kamu. Apa kamu pikir kamu bisa lolos dariku? Akhirnya, dia menatap Linsuan dengan tatapan dingin dan penuh niat membunuh di matanya. Linsuan telah mengubah penampilan dan auranya. Pihak lain tidak dapat mengenalinya sama sekali. Namun, si jenius dari Aceron Hall mencibir. Kalau aku tidak salah, kaulah yang mengusir pihak lain tadi. Karena kau berani mencampuri urusan Aceron Hall, kau bisa masuk neraka juga. Sambil mendengus dingin, dia menepukkan telapak tangannya. Aura mengerikan menyelimuti area itu. Itu benar-benar menyelimuti Linsuan dan pemuda berambut pendek itu. Wajah pemuda berambut pendek itu menjadi pucat. Apakah dia akan mati? Namun, Linsuan tidak peduli. Dia melambaikan tangannya dan cahaya pedang menyambar bagaikan pelangi ilahi. Ketika cahaya pedang menghilang, telapak tulang putih yang menakutkan itu juga menghilang. Langit dan bumi terbelah dua. Tubuh pemuda dari Aceron Hall juga terbelah dua. Matanya terbuka lebar. Bahkan sampai kematiannya, dia tidak percaya bahwa Linsuan dapat membunuhnya dengan mudah. Baiklah, sekarang dia sudah meninggal, Anda bisa menganalisisnya untuk saya. Pemuda berambut pendek itu tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia benar-benar terkejut. Siapakah orang di depannya ini? Ketika dia mendengar kata-kata Linsuan, dia kembali sadar. Dia tahu bahwa dia harus menjawab dengan serius. Kalau tidak, itu akan terlalu berbahaya. Pada saat berikutnya, dia berkata, tolong beri saya waktu untuk memikirkannya. Setelah berpikir sekitar setengah jam, pemuda berambut pendek itu berkata, menurut informasi yang saya terima, aula Acheron berada di tengah aula peerless. Orang-orang dari Acheron Hall telah berpindah-pindah baru-baru ini. Tentu saja, beberapa dari mereka terus mengejar orang-orang dari peerless city. Namun beberapa dari mereka memiliki motif lain. Banyak di antara orang-orang ini merupakan orang tua atau pakar yang sangat menakutkan. Dengan status mereka, mustahil bagi mereka untuk menyelidikinya secara langsung. Oleh karena itu, saya menduga mereka memiliki sesuatu yang besar untuk dilakukan. Selain itu, saya menyadari bahwa Acheron Hall telah menggunakan beberapa formasi baru-baru ini. Ini berarti bahwa mereka mungkin melakukan operasi jarak jauh. Mungkin mereka sedang menyeberang. Lin Suan terkejut saat mendengarnya. Matanya berkedip saat dia bertanya, Benarkah itu? Pemuda berambut pendek itu menganggup dan berkata, Tentu saja itu benar. Mengapa aku harus berbohong padamu? Saya menduga Acheron Hall telah pindah baru-baru ini. Para tetua dan pakar papan atas itu akan pergi. Jika mereka ingin menyerang Acheron Hall, ini adalah kesempatan terbaik. Terima kasih. Terima kasih.